Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan akhirnya setelah hampir 5 bulan ya, atau kayaknya lebih dari 5 bulan kita vakum gak ada upload lagi dan sekarang Rah Gadget is back! Mungkin teman-teman pada notice ya, ini layoutnya agak beda, bahkan sangat berbeda jadi ceritanya kita mau membawa ciri khas Bali di video ini ya padahal sebenarnya emang lagi mati lampu aja sih untuk mulai lembaran baru, kita hadir dengan background yang baru juga, dengan ciri khas Bali jadi ini namanya di Meten dan aku lagi di depan Meten dan di depanku lagi ada salah satu laptop terbaik ya, yang di harga 6 jutaan, yaitu HP 14 EM0014AU Laptop yang terdengar biasa, tapi nyatanya luar biasa Gimana enggak? Dengan harga 6 jutaan, kita ada dapet paket lengkap seperti CPU Resen 3 Gen 7 Integrated Graphics-nya RDNA 2 yang bisa dipakai Menvalo, layar Full HD, dan kamera 1080p yang mantep buat dipakai meeting online Intinya, kalau mau beli laptop harga 6 jutaan, langsung beli aja laptop HP ini Oke? Dah, gitu doang kan reviewnya? Loh, kita selesai, baru jam mulai Ya kan udah kesimpulan, bos Ntar brandnya marah, loh Oke deh, kita mulai aja review hari ini dengan performanya dulu Let's go HP 14 ditenagai prosesor AMD Ryzen 3 7320U dengan codename Mendocino Pabrikasinya 6nm, TDP 15W, 4 core 8 thread, dan L3 gauge-nya ada di 4MB Integrated Graphics-nya menggunakan AMD Radeon 610M yang berbasis arsitektur RDNA 2 dengan 128 stream prosesor Integrated Graphics ini udah mendukung ray tracing dan video EV1 dengan VRAM 512MB RAM-nya sendiri berkapasitas 8GB LPDDR5 5500MHz Ini udah dual channel dan RAM-nya sendiri merupakan onboard, jadi udah nggak bisa diupgrade lagi Untuk storage-nya sendiri berkapasitas 512GB dan sudah mendukung Bluetooth 5.3 dan juga Wi-Fi 6 Jadi untuk konektivitas udah up to date dan bisa Plus baterainya sendiri berkapasitas 41Wh yang tergolong standar Nggak gede-gede amat, nggak juga kecil-kecil amat alias mediocre Ngomongin soal desain, HP 14 EM0014AU ini membawa desain clamp cell dengan material polikarbonat Varian warna yang tersedia adalah silver, ciri khasnya keluarga HP 14 yang terlihat simpel tapi cukup elegan Jujuli desainnya ini secara overall memiliki kesan yang cukup mahal dan nggak kelihatan seperti laptop 6 jutaan Which is, it's good Untuk dimensinya sendiri, laptop ini memiliki panjang di 32,3 cm, lebarnya 21,5 cm dan tebal di 1,79 cm dengan bobot 1,36 kg Tergolong cukup tipis dan ringan sehingga udah oke banget buat dibawa ke kampus maupun perjalanan dinas Asal jangan dibawa naik gunung aja ya Kasian laptopnya pak Nih Nih nggak sekuat itu Untuk layar, laptop HP 14 memiliki ukuran 14 inch ya sesuai dengan namanya Dengan panel SVA dan resolusi Full HD Reverse rate-nya sendiri di 60Hz, color gamutnya so-so di 58% sRGB Cukup standar ya, namun untungnya sudah mendukung AMD FreeSync Apa itu? Saya juga nggak tau Bercanda ya Nah, intinya AMD FreeSync ini memungkinkan layar laptopnya bisa menyesuaikan refresh rate sesuai dengan kontennya Jadi, impactnya ke kita ya mungkin akan kerasa dari segi baterai sedikit lebih hemat Speksisannya untungnya udah oke, seperti kecerahan di 250 nits, pakai anti-glare biar nggak mentul-mentul Dan bingka layar yang tipis dengan screen to body ratio di 84,2% Ngomongin soal kamera, laptop HP ini sudah membawa kamera beresolusi 1080p 30fps dengan fitur temporal noise reduction Ini menarik, karena biasanya laptop harga 6 jutaan, kameranya masih di 720p aja Artinya, kualitas kamera dari laptop ini udah oke banget untuk online meeting Selain itu, noise reduction-nya juga mantap jiwa ya Bahkan surprisingly, untuk kualitasnya ini udah setara laptop 9 jutaan ke atas Untuk audio, laptop ini dilengkapi 2 buah speaker dengan suara yang oke juga Terdengar rapi dan cukup lantang ya Walaupun ya masih standarnya laptop 6 jutaan Connector Nel sendiri sudah lengkap Di sisi kiri ada 1 USB 3.2 Gen 1 1 buah HDMI, 1 buah USB C 3.2 Gen 1 Dan audio combo jack Di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 1 Dan ada 1 colokan charger alias DC-in SP14 ini membawa keyboard dengan ciri khas seri SP14 Dan tergolong mirip dengan SP14S Yang merupakan seri yang lebih mahal Artinya, layout dan juga kenyamanan saat kita mengetik Ini udah setara dengan SP14S Yang merupakan laptop harga 8 jutaan ke atas Jadi bisa dibilang kualitasnya udah oke banget Ayamnya juga oke tuh Bos, bikin percikan gak sih? Bahkan, SP menghadirkan shortcut yang biasanya cuma ada di seri laptop 10 jutaannya Seperti tombol F1 buat munculin emoji Dan F8 buat matiin mikrofon Menariknya lagi, laptop 6 jutaan ini sudah memiliki Backplate keyboard berwarna putih Dengan 2 tingkat kecerahan Nih, sedikit ASMRnya Untuk touchpad, ini posisinya cenderung center to body ya Dengan luas 11,5 cm x 7,3 cm Yang intinya, ini diklaim 39% lebih luas dibandingkan touchpad di seri 14S Jujur nih, ini merupakan touchpad yang tergolong luas banget di kelas harganya Oke, sekarang kita bahas main course-nya Yaitu faktor performa Kita mulai dengan pengujian sintetis melalui Cinebench R15 AMD Ryzen 3 7320U memiliki performa yang cukup impresif Dengan skor tertinggi di 780-an Tapi kencang aja nggak cukup Karena bakalan percuma kalau nggak stabil Untuk itu, kita looping testingnya hingga 10 kali Dan hasilnya cukup stabil Skornya konsisten di 744 hingga 788 Good job AMD Dan at speed juga sih Ya, biar nggak kelihatan di-endorse Bang, kalau pengujian pakai baterai gimana? Kan Windows biasanya suka kacang tuh Kalau nggak ada colokan Nah, surprisingly Pakai baterai sendiri ini udah cukup oke ya Dari segi kecepatannya Itu dapat skor sekitarnya di 550-560 Untuk hasil pengujian Cinebench R20 Bisa dilihat pada tabel berikut ini Kita lakuin pengujian di Blender BMW Dan hasilnya Laptop ini bisa menyelesaikan tes rendering Dalam waktu 9 menitan Tergolong sosol lah Untuk harga 6 jutaan Nggak ada yang begitu menarik Nah, yang menarik adalah Performanya ini sudah bisa dipakai Buat bermain game Jadi buat kamu yang pengen main game ya Selain Zuma tertunya Kalau itu mah, Zuma bisa ya Kayak game Valorant atau Genshin Itu udah bisa banget di laptop HP ini Sebagai contoh Kalau kita main Valorant di resolusi 720p Dengan grafisnya low Laptop ini bisa dapat sekitar 80-100 fps Yang sudah tergolong lancar banget Main Genshin di resolusi 720p Dengan grafis lowest juga udah bisa ya Ini dapatnya nanti sekitar 45-55 fps Untuk baterainya sendiri Kalau kita tes pakai video playback Laptop ini bisa bertahan hingga Ya sekitar 7 sampai mentok-mentok di 8 jam Hal ini mirip-mirip dengan hasil pengujian Di PCMark dengan hasil kebandalan baterai Kurang lebih sama Buat bukti ini Mari kita tes streaming video 4K EV1 Hasilnya Lancar dan bagus Meski ya Jujur aku belum nemu ya Apa sih bedanya dengan yang non-EV1 Tapi ya Tentu oke lah Hey Ke okean ini juga berlanjut Saat kita uji penyimpanan laptopnya Melalui tes Crystal di Smart Didapatkan kecepatan rate sekitar 1700an MB per second Dengan rate di sekitar 900 MB per second Yang tergolong cukup cepat Apalagi untuk kelas harganya Kalau buat kecepatan nge-charge Ini yang masih standar banget ya 30 menit charge terisi 30% Dan buat charge full Dari 0 sampai 100% Itu perlu waktu sekitar 2,5 jam Oke dari penjelasan dan pengujian yang panjang Was-was-was-sat-sat-sat-sat Intinya Kesimpulannya adalah Pertama Buat kamu yang pengen nyari laptop Di harganya menjutaan Ini oke Cuman masih ada beberapa Yang harus diperhatikan Layarnya meski udah full HD Tapi panelnya belum sebagus IPS Dan color gamutnya sendiri Juga masih rendah Jadi sebenarnya kurang oke Buat dipakai nonton film Yang super duper ciamik Apalagi kalau buat dipakai Editing profesional Terus RAM 8GB nya juga Mentok alias gak bisa di upgrade Jadi make sure Kalian udah ngerasa cukup Dengan RAM 8GB Ya kalau buat kuliah Atau mostly kerjaan yang Seputar Microsoft Office Harusnya RAM 8GB itu Udah cukup banget Kemudian poin menarik dari laptop ini Ada cukup banyak Performa AMD Ryzen 3 7320U plus Radeon 610M nya Yang oke banget buat kerja Bahkan bisa dipakai buat gaming Kemudian kamera resolusi 1080p Dengan noise reduction yang mantep jiwa Keyboard yang nyaman buat ngetik Desain elegan di kelasnya Dan konektivitas yang lengkap Kesimpulannya Laptop HP 14EM0014AU ini Cocok buat kamu Yang pertama Tentunya punya budget 6 jutaan doang Dan yang kedua Kalau nyari laptop Buat produktivitas Kayak Ayam yang itu Produk banget Buat produktivitas Yang mana misal Kayak buat kuliah Atau buat Temen-temen SMA mungkin Atau buat kerjaan yang Ya tadi seputar Microsoft Office Ini udah oke banget Bahkan kalau main game pun Sebenarnya udah bisa Walaupun masih tipis-tipis Jadi kalau budgetmu 6 juta Dan pengen laptop yang all in one Langsung aja Check out laptop ini Di keranjang kuning Eh bukan Ini bukan Diktok Oke maksudnya Check out aja di deskripsi video ya Itu silahkan diubak-ubak Cari harga terbaik Shit Oke guys Akhirnya kita selesai Untuk video ini Setelah banyak drama Dari Mati Listrik Dan Everything Akhirnya kelar Semoga membantu Dan kita akan ketemu Di video selanjutnya Kalau kata editorku sih Harus rajin upload ya Biar cuan Jadi harusnya Nggak akan tunggu 5 bulan lagi ya Stay tune aja Bye